yo halo semuanya kembali lagi dan gua bonana disini di game Sky Factory lagi teman-teman so hari ini kita bakalan melanjutin lagi Sky Factory kita yang dimana kemarin kita sudah sampai di air charm yang dimana itu kita udah punya netherworld ya di sini ya dan kalau udah kita punya air charm gini juga kita bisa terbang-terbang gini yoi dan buat kalian yang enggak tahu air charm ini apa kalian bisa nonton episode sebelumnya ya teman-teman jadi sebelum kita bikin mob duplikator disini kita harus bikin tri-fluid extractor ya di sini sama juga kita harus bikin disini latex processing unit dan juga kita harus bikin disini liquid translator sama ada ada yang satu lagi itu namanya item translocator juga ya jadi kita bikin dua itu ya teman-teman so kita langsung aja buat disini untuk tri-fluid extractor nya disini cara bikinnya gampang kita cuma butuh stone sama furnace sama redstone sama iron gear untuk bikin iron gearnya itu juga gampang senang banget teman-teman dan kita langsung bikin aja karena bahannya disini aku udah punya disini ini dia dan disini ada kabel stone juga disini ada redstone juga dan kita bakalan bikin dulu teman-teman disini ini seperti ini seperti ini dan seperti ini jadi dia tri-fluid extractor tapi kita tuh bikin tiga ya baru ingat aku kita terus bikin tiga cuy jadi kita bikin disini udah ada tiga disini dan kita bikin latex jadi kita disini bikin latex processing unitnya disini kita butuh machine block yang dibanding itu butuh iron sama wood plank ya dan kita bikin ini satu aja teman-teman enggak usah bikin banyak-banyak kita kita cuman butuh bikin satu aja nice seperti ini teman-teman dan aku lupa juga disini mau bikin satu lagi disini teman-teman item disini namanya flux 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 apa ya namanya ini dia nih flux 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 point sama flux controller disini kita bikin tiga biji ini temen-temen jadi kita bikin ini flash-flux ya dulu disini kita butuh eye of ender dan kita butuh flux yang dimana flux ini cara mau ngedapetinnya ngelemparin redstone ke api atau lava Oke yoi caranya berarti gampang banget untuk ngedapetin flux nya disini temen-temen jadi untuk bikin flux nya gitu kita harus seperti ini teman-teman ngelemparin dulu seperti ini redstone redstone lagi lavanya kita taruh di tengah situ dan kita lempar redstone swing nah dia bakalan jadi flux disini dan kita lanjut lagi bikin flux nya temen-temen disini kita butuh apa tadi ya aku kok lupa ya butuh apa aja ya kita butuh ender pole butuh obsidian juga aku lupa lagi untuk bikin obsidian oh my god oh my god oke teman-teman disini setelah kupikir-pikir kalau kita cara cari obsidian nya seperti ini terus itu capek banget ya teman-teman jadi disini aku mikir disini kita bisa bikin satu item lagi disini yang namanya auto clicker disini kita butuh dispenser doang disini nih 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 car bikin dispensernya juga gampang banget jadi kita tinggal bikin dispenser mana string aku ya string 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 aku butuh string cuy string tolong lah ya string lah ya Nah ini dia jadi kita cuman bikin satu bow mana dia tadi mana dia tadi jadi kita disini butuh dispenser yang dimana ya dispenser itu butuh satu bow dan juga kita butuh redstone disini tentu saja dan kita langsung jadikan aja dispenser setelah itu kita jadikan Oh kita butuh diorite ya di sini ya Waduh diorite ini ini dapat dari mana lagi dari nether quartz ya oke ternyata kita butuh diorite cuy oh my god oh my god oke kalau gitu kita bakalan ngambil dulu nethernya disini nether quartz nya karena kita butuh diorite cuy dan mumpung juga kita disini bisa terbang juga jadi sekalian aja lah ya kita bakalan mencari eh quartz nah itu dia quartz teman-teman yoi ini sedikit lambat ya dia jalannya ya jalan di udara kau lambat sekali ini dia quartz kita bakalan hancurin quartz nya disini teman-teman yox kita cari lagi quartz nya jadi disini teman-teman aku sudah ngumpulin satu stack lebih disini dan ini wiii dan disini aku udah ngumpulin satu stack lebih untuk quartz nya jadi saatnya kita pulang ya teman-teman jadi kalau udah bisa terbang kayak gini enak sekali gila 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 dan kita tinggal bikin aja ini dioritenya cuy kita butuh berapa ya dioritenya ya Oke jadi kita disini butuh 7 diorite berarti ini satu dua tiga oke berarti kita butuhnya disini tiga ya di sini ya aku udah bikin disini dua jadi disini tinggal ditambahin aja jadi enam Oh kurang satu dong kan tujuh bagaimana nah seperti ini terus kita tinggal jadiin polisnya aja waduh kalau polis digituin ya Oh begitu rupanya jadi cara untuk ngejadiin polis diorite itu kita tinggal pakai cisel aja disini dari diorite akan jadi polis diorite Nah seperti itu Wow hahaha dan kita tinggal bikin auto klikernya disini udah jadi kan auto klikernya kan jadi kita tinggal taruh aja disini auto klikernya taruh di sebelah mana ya sebelah sini dong seharusnya dong Yes sebelah sini kita ngadepinya sebentar ya temen-temen kita ngadepinya seperti kita ngadepinya ya seperti ini seperti ini seperti ini oke setelah itu ini kita klik kanan disini empat kali iaps disini empat kali dan setelah itu kita bikin item ini teman-teman nah setelah itu kita bikin item translocator termasuk disini ya kita butuh air level itu bikinnya easy-peasy lah ya bikinnya easy-peasy nih teman-teman jadi ini gunanya untuk apa nanti aku bakalan kasih tahu ini gunanya untuk apa teman-teman jadi sekarang itu kita yang pasti kita bakalan bikin hooper eh hooper lagi kita bikin piston disini ini bikin satu aja cukup terus kita tinggal Oh butuh gold 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 aku kurang gold nah jadi seperti ini tuh teman-teman item Translucator ya Translucator namanya seperti itu ini kita tinggal tawain disini dan ini kita tinggal klik kanan disini dia bakalan keisi batu di sebelah disini Oh ini butuh power cuy butuh power Oh my god iya iya ternyata butuh power teman-teman makanya itu aku harus bikin yang namanya flux ini ampun ternyata butuh power dong kocak-kocak jadi yaudahlah ya kita bakalan coba untuk bikin flux poinnya dulu disini kita butuh ini ambil yang banyak sekalian aja ya enggak masalah jadi ini kita bikin satu terus kita bikin ini apa nih Oh iya ini flaknya Oke jadi ini kita bikin plugnya disini kita bikin satu dulu aja disini teman-teman terus kita butuh flux disini waduh ini flux bloknya butuh banyak cuy waduh ini sih repot kita harus mencari obsidiannya dulu temen-temen tips temen-temen disini kita jadi untuk flux kontrolernya yoi disini kita udah punya flux poin flux-flux ya di sini kita udah punya flux poin flux-flux sama flux controller dan flux kontrolernya setelah ini aku mau tahu di sebelah sini aja nih disini dan disini aku mau taruh flux poin di atas sini jadi teman-teman disini kita bikin channelnya dulu disini untuk mengaktifkan energinya dan kita kita aktifin seperti itu setelah itu ini juga jangan sampai lupa seperti ini diaktifkan dan kita tinggal tahu aja untuk flux-fluxnya itu di sebelah sini teman-teman Yes kita tahu di sebelah sini seperti itu dan kita hidupkan seperti ini teman-teman tuh dia bakalan ngisi seharusnya ngisi ngisi ini loh ini kalau ngisi powernya kenapa tidak mau ngisi energinya ini kenapa ini kenapa ini kenapa ini kenapa tolong lah ya tolong kok enggak mau ya enggak mau ngisi ini kan flux poin flux poin itu yang dimana itu outputnya itu outputnya gitu loh kenapa enggak mau ngisi ya Wah ngaco 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 coba yang sini enggak mau juga dong oh my god ada apalagi ini ada masalah apalagi atau kok kebalik kali ya ketukung ini tidak mau bekerja ya oh my god ada apalagi ini ada masalah apalagi atau kok kebalik kali ya udah ketukung kali ya coba deh ambil 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 flux-fluxnya flux-flux Oke kayaknya sih aku ketuker gitu loh coba 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 ya teman-teman kita masukin flux poin seharusnya seharusnya sih ini flux poin ini output loh dan flux-flux ini itu input seharusnya sih seperti itu kenapa tidak mau coba kenapa 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 oke teman-teman disini aku bener-bener nggak tahu kenapa ini fluxnya nggak mau berfungsi ya seharusnya ini berfungsi loh seharusnya ini berfungsi loh aku enggak ngerti kenapa ini ya udahlah ya dan kita bakalan melanjutin dulu aja disini teman-teman untuk quest kita yang tadi kita mau ngelakuin itu yaitu yang ini ya tadi ya kita udah punya nih latex dan lain-lain lainnya ini jadi aku mau taruhnya itu di sebelah sini teman-teman yang dimana ini kita taruhnya seperti ini dan kita taruhnya seperti Oh tempatnya sempit sekali ini harus ngadepnya bener ya kalau nggak benar nih susah di jadinya teman-teman jadi kita ngadepnya kesebelah sini nice seperti itu setelah itu setelah jadi seperti ini teman-teman itu kita harus taruhin kayu teman-teman di sini nanti kita taruhin kayunya otomatis ke teman-teman jadi sementara aja aku bakalan kasih contoh cara makanya jadi setelah tahu di seperti itu kita tahu atasnya itu latex seperti ini ya dan disini aku aku berharap sih Aduh ini kenapa enggak mau aktif ya ini flex-flex ini aku masih bingung loh kenapa enggak mau aktif gitu loh kocak bedah I don't know kenapa ini tidak mau aktif teman-teman tolong lah ya aku benar-benar enggak tahu disini flexnya disini enggak mau aktif itu kenapa coba aneh banget dah tuh aneh sudah enggak mau aktif dong tuh kalau kita tahu ini enggak mau juga sumpah teman-teman disini aku bingung banget disini kenapa enggak mau aktif nih seharusnya aktif yang dimana nanti kita bakalan dapet tiny dry rubber yang dimana nanti tiny dry rubber nya itu bakalan jadi dry rubber di sini terus dry rubber nya itu baru bisa dijadiin plastik setelah itu kita bisa baru bikin mob duplikator di seperti itu teman-teman seharusnya seharusnya itu jalannya seperti itu cuman disini untuk energinya disini error gitu loh Oh ini sih mau ya jalan ya ini bisa cuman kenapa kalau pakai ini enggak mau apa yang salah jadi apa yang salah sumpah ya teman-teman disini aku masih penasaran disini kenapa enggak mau ya coba deh Oh oke sudah bisa teman-teman iya 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 sudah bisa sudah bisa dong Oh my god bisa cuy Oke sudah bisa sudah bisa sudah bisa tapi itu harus ditaruhnya langsung ke generatornya ya sayangnya disitu aja jadi kita nggak bisa pakai charger powernya disini aku enggak tahu kayak gimana lagi kayak gimana lagi enggak tahu bener-bener enggak tahu udah ya dan setelah itu teman-teman disini aku mau ngambil dulu disini aku udah punya disini liquid translocator disini cara bikin liquid translocator ini gampang kok sebenarnya disini sama aja kayak bikin item translocator cuman disini butuhnya lapis lazuli ya kalau disini kita butuhnya ya gold disini kita butuhnya lapis lazuli seperti ini aku mau ambil aja dulu contohnya disini dan ini juga kita ambil contohnya disini teman-teman nah kita ambil ya disini ya contohnya ini sebagai contoh aja ya teman-teman dan disini kalau kalian lihat disini udah ada fluid latexnya disini dah yang dimana fluid latexnya itu kita bakalan jadiin seperti ini kita masukin nih masuk ke dalam sini nih fluid latexnya jadi dari fluid latex itu nanti kita tinggal kasih air seperti ini aja di dalam sini nah dia bakalan jadi tiny dry rubber teman-teman seperti itu ya mungkin teman-teman hari ini episode-nya sedikit kacau tapi ya udahlah ya untuk next episode-nya aku bakalan benerin ini semua jadi thank you banget udah nonton jangan lupa buat di like comment dan di subscribe sampai jumpa di next episode bye bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.